oh embo embo kita orang ngenyangan kok itu orang ngaji kok dinyang embo embo itu yang bojone paling yung-yungu paling bojone semua itu yang jadeng embo embo sebuahnya keringin ngomongan dengan khusus Allah macam koran jadi macam koran itu ngomongan dengan khusus Allah kaya sampai itu ngomongan dengan khusus Allah kalau meseorang ngomongan dengan Pak Camat itu itu gawaya aku mau ketemu Pak Camat ngomongan dengan Rodok Suwe itu gawaya apa mana ngomongan dengan Anwar Zahid masya Allah, tiba-tiba nyenang-nyenang aku mau ngomong-ngomongan rado sewek bisa selfie bareng aku senang ini-ini kita misalnya tak turut ngomong-ngomongan sampai aku gak boleh aku mesti jauh foto sisi-sisi orang aku lewat gak rupiah terus dikawal ambil banser sik dicetoti pak ngomong-ngomongan aku mau ngomong-ngomongan gemes emang aku gemesin apa yang sama bisa ngomong-ngomongan ambil gusti ngomong wuuu kaya orang yang paling sering ngomong-ngomongan itu berarti orang dekat orang dalam yang paling sering ngomong-ngomongan dengan bupati pasti orang dekat bupati orang dalam betul yang paling sering ngomong-ngomongan dengan presiden pasti orang dekat presiden kalau bukan orang dekat gak bisa pasti orang dalam nah yang paling sering ngomong-ngomongan sama Allah pasti orang dekat Allah orang dalam makanya orang yang ahli maju kur'an aku menenang akhirat gak usah bingung-bingung gak ada alamat suarga seperti tas tangan itu ke alam kubur ya umul ba'az wujh oleh sirlok loh agak percaya lah karena itu ada mana yang dijemput panitia dijemput panitia suarga dibimbing, ditonton dijaknang suarga enak ada yang dijemput, ada yang nonton soalnya kalau sama itu gak patek pengalaman daerah ini ada yang dijemput nah insyaallah berikutnya akan hei ngundang diw rewelew siapa ngomong larang ya larang kepingin murah hujuhmu kok kena ceramah larang murahnya tergantung kualitas ya pantas lah merupakan gak bergerak ini sepurahnya saya ngerti embo 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 ketor ngenyangan orang ngaji kok dinyang embo 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 tapi yang ngomongnya saya ngapik ya ya gak embo coba pantas nanti ya gak embo ambik mau embo 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 malah ya kata embo malah warung ya izin padahal ingin embo yang 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 ini ngomongu kabar yang ini ingin melebus warga iya ya gak apa-apa orang ingin tapi kira-kira sampaikan ngomongnya sama modali apa modali apa eh embo embo layo ini embo ini masalah manuto diimbu menjaluk dituruti saya gak dirasakan sama kalau kamu ingin melebus warga modali apa ibadahmu ganjaranmu sepuranya gak tahu ayo dikalkulasi sholatmu posomu moco quranmu zikirmu sodakohmu yang menolong arek-arek yatim perjuanganmu gak agama itu yang plus tapi ganti yang minus kan ngerasani tanggamu bang piro ayo nyelatu bojomu bang piro terus lambimu dimimil embo embo bang piro seduk selesai bang piro lambimu ayo terus zaman ngilok 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 se Иke di malaki pemb속 bumbut gak berkatan terancangan empat apa si milih once рем di air ini me he embo moyou kalau ada orang yang berada di bawah ini boncengan sepeda motor yuk diloknya kalau yang berada di bawah ini saya berada di bawah itu seperti yang berada di bawah ya seakanlah yang berada di bawah apa sepeda motor sampai bani saya ngarep mumbul-mumbul kalau saya berada di janggling terus yang berada di bawah ini pengguna sama ngerasa niwong ayo coba berapa kedolimanmu berapa kemengkaranmu berapa maksiatmu ayo gaya mu yang melu muslimatan tahlilan nunggu seko berambil rasan-rasan kok la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jarinya mbak ti katanya pegatan jantar la ilaha illallah la ilaha illallah enggak nyongkok aku padahal telung dino ngisih tas ketemu aku untuk pasar loh lu melaku orang lu runtang runtuhnya la ilaha illallah la ilaha illallah itu aslinya yang resekku yang mbak ti, orang yang menang loh nggak pola-pola la ilaha illallah la ilaha illallah itu orangnya saya ngomong embuh embuh mau itu jenisnya tahlil ganda campuran tahlilan campur rasan-rasan saya ini total jenderal kalkulasi dewi ganjaranmu ketemu sakpiro dosamu ketemu sakpiro jujur kehandi lo yong aku ayo menung lo, coba nggak pantas bahkan maaf nggak ada kemungkinan bisa masuk surga seperti yang mengandalkan ganjaranmu, mengandalkan ibadahmu terus saya mikir, nabi adem itu lawas menggantikan suarga gara-gara salah si tok tok ini makan buah sojara turhulti ditokno padahal sudah sawi menggantikan suarga salahnya cuma si tok tok ditokno sampai lu balas gurum tau bantik suarga salahmu sakpiro pirang-pirang kok malah pengen melebu sampai anwaras buah sampai anwaras buah hei buah sampai ini gurung tau bantik suarga salahnya sakpiro pirang-pirang lo kok kepingin melebu nabi adem yang sepikin suarga penduduk lawas wisan salahnya cuma si tok tok ditokno makanya rungok noh rungok noh wang turi turindi turi reja rungok noh b e b e mene kok sampeyan sidom lebus warga b e b e di amini b e mene saman kok sidom lebus warga demi Allah itu gak mergo amal sampeyan gak mergo ibadah sampeyan gak mergo ganjaran sampeyan tapi mergo siji rahmati gusti Allah kawalasani gusti Allah luruh mergo syafaati rasulullah ini lho untung kalo sampeyan duwe pangeran kok gusti Allah yang maha rohmah maha kasih sayang maha pengampun tidak maha pendendam umpama Allah maha pendendam entek turi reja ngerasani langsung lambene meridili hilat merungkel maha pendendam kok salah sikat keliru gasa maha pendendam kok lho langsung picek matanya ngambung bojone wong lho 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 barangnya buklek maha pendendam Allah gak seperti itu dari negosi Allah hai manusia termasuk wong turi reja aku tau dosamu banyak tapi ampunanku lebih luas aku tau kesalahanmu besar tapi kasih sayangku lebih besar kalau kau mau menangis dihadapanku aku akan tersenyum memandangmu kalau kau ayo ngomonga imbu-imbu mene tak baleni ruwakno kalau kau mau menangis dihadapanku aku akan tersenyum memandangmu kalau kau mau berjalan menujuku aku akan berlari menyambutmu kau mendekat kepadaku sejengkal aku akan mendekat kepadamu sehasta sayangi Allah nomor loro untung kalo saman duwe nabi kok kan jeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang siap mempertaruhkan hidupnya untuk membela kita menyelamatkan kita bersekutu menyebabkan kepadamu kepadamu aku mergatit pokok Taa berat dan berat dan berat orangnya tidak mergat ibadahmu tidak mergat amalmu mengawal ini ya jangan lupa Nggak pun